Selamat pagi Bu Ernie Selamat pagi Bu Ernie Selamat pagi Bu Ernie Bu Ernie hari ini Sibuk gak? Sibuk gak? Siswa kelas 2 nya sedang apa? Sekarang kebetulan siswa saya hari ini sedang pelajaran ke JOK sedang pelajaran ke JOK jadi ada waktu ya sebentar saya mau berbincang-bincang ya disini saya akan melakukan supervisi akademik Bu Ernie seperti yang sudah saya cakapkan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Ernie nah tujuan untuk supervisi akademik ini untuk saling sama-sama kita meningkatkan proses pembelajaran di kelasnya Bu Ernie nah disini apa harapan Bu Ernie dari ngobrol-ngobrol saya dengan Bu Ernie mengharapkan ini seperti apa? ya diharapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu saya ingin kita pengalaman dengan Ibu maupun sedarikan ya mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi atau memberikan apa dari yang akan Ibu Ernie melakukan esok hari untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelasnya baik Bu Ernie untuk besok Ibu Ernie mau ngajar apa? ya untuk besok itu saya akan mengajarkan tema 8 ya Bu tema 1 yaitu tentang tentang pembelajarannya itu mencapai ada bahasa Indonesia SBDP dan Matematika ya bahasa Indonesia SBDP dan Matematika dari tema dan subtema yang akan Ibu Ernie itu tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu Ernie? ya untuk tujuannya sendiri karena itu ada 3 pelajarannya ada bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu nanti akan mengajarkan tentang penggunaan huruf kapital kemudian tanda baca mulai dari tanda titik tanda koma dan tanda tanya kemudian untuk seni bulanya ingat SBDP nya itu itu kepada anak mengajarkan nada nada pendek dan nada tanja kemudian untuk Matematika itu akan belajar tentang waktu tentang waktu jam nah disini area pengembangan apa yang tidak dicapai oleh Bu Ernie dalam pembelajaran ini ya jadi dengan pembelajaran ini saya harapkan anak-anak itu nanti mengerti bagaimana penggunaan huruf kapital terus kemudian penggunaan tanda baca dan untuk dan untuk nada panjang pendeknya anak-anak diharapkan bisa mengerti bisa tahu ya Bu nada panjang seperti apa nada pendek seperti apa dan waktunya itu anak-anak bisa tahu bahwa di apa sekarang itu tukung berapa di jam itu ada yang namanya jarum panjang jarum pendek tapi anak-anak akan tahu ini kan Bu Ernie sudah bikin nih apa sih resumen pembelajarannya strategi apa nih yang akan Bu Ernie dilakukan saat pembelajaran besok mungkin karena anak saya di kelas 2 ya Bu nanti mungkin saya akan mengelompokkan anak-anak menjadi beberapa kelompok dan nanti disitu saya akan meminta anak-anak untuk melengkapi untuk melengkapi saya nanti akan memberikan soal memberikan kalimat kemudian anak-anak tersebut diminta untuk memperbaiki memperbaiki huruf huruf kapital yang salah kemudian untuk untuk matematikanya anak-anak itu menggambar ya menggunakan menggunakan bisa dari kotor motor bisa dari apa dari dari jangka kalau misalkan anak-anaknya baik Bu Ernie selalu apalagi yang disiapkan nih selain tadi strategi Bu Ernie sudah kemudian apa apa yang akan dicapai sudah apalagi apakah ada alat seraga atau media yang ditunjukkan alat seraga dan medianya saya akan menggunakan PowerPoint kemudian saya juga akan menampilkan gambar yang saya buat nanti supaya anak-anak maju satu-satu tepungan untuk logoknya kan berarti Bu Ernie itu udah siap udah matang untuk persiapan besok baik Bu Ernie mudah-mudahan besok bergerak dan untuk seperti siap adanya saya kalau ada apa-apa maka Bu Ernie bisa bertanya sama saya kalau misalnya ada alat peragaan yang kurang Masa Allah saya akan memberi terima kasih banyak Bu Ernie Assalamualaikum terima kasih terima kasih